Ada apa di pertengahan puas Agus tanggal 15, tanggal 15 Ramadan itu sehari sebelum tanggal 16 Jangan percaya dengan huwak yang menyatakan tanggal 15 Ramadan akan terjadi kiamat Ndobos, urung terbukti Santai waj Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Mustafa wal-muratabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mustafa wal-murat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Masyiatul Mustafa yang ketujuh hari ini Ya Saya doakan semuanya sehat dan berpuasa Yang jelas Saya selalu berpesan berbukalah dengan yang ada Karena yang manis belum tentu ada Jumlah Jumlah masak Oke sudah 2000 di instagram saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kemarin Ya Ali Alaika bisiwaki Fafihi arba'atun wa'isruna Fadilatan fidin wal badani Ya Ali Doh Ali Alaika netepono siro Bisiwaki kelawan nganggu siwak Fafihi moko iku ing dalam siwakan Arba'atun wa'isrun Utawi patlikur fadilatan Apane fadilatan Kautama ane fidini ing dalam agama Wal badani lan awak Wahai Ali Hendaklah bagi kamu untuk melakukan Menggunakan siwak Gosok gigi Fafihi Karena di dalam siwak itu Ada 24 keutamaan Di dalam agama dan badan Maka Rasulullah SAW Dalam hadis lain mengatakan Kalau seandainya Tidak memberatkan umatku Maka mereka akan keperintahkan Untuk menggunakan siwak Setiap kali mau melaksanakan sholat Nah Siwak itu kalau orang Arab Pakai kayu siwak itu Nah karena di Indonesia Enggak mesti ada kayu siwak Seperti itu Maka biasanya diganti dengan Sikat gigi Boleh enggak Gus? Boleh Tujuannya kan sama Untuk membersihkan Walaupun tentunya Keutamaannya berbeda Itulah Rasulullah SAW Menjaga kebersihan Beliau menjaga kebersihan Sehari semalam Siwakan minimal Ketika mau sholat Padahal sholatnya Kanjing Nabi itu Tidaknya sholat wajib Tapi juga sholat fardu Sholat tahajud Sholat sunnah Sholat fardu Sholat sunnah Sunnah-sunnah lain Seperti duha Tahajud Dan lain sebagainya Setiap kali beliau mau sholat Beliau gosok gigi Betapa bersihnya Rasulullah Betapa kemudian Rasulullah menjaga kesehatan Pertanyaan Gosok gigi Tengg piro Bulan poso Kadang-kadang telat Gosok gigi Coba ya Gosok gigi Supaya bersih Maka Alhamdulillah Saya itu bersyukur Sampai hari ini Sampai usia saya hari ini Umurnya piro Gosomboh piro Saya belum pernah sakit gigi Belum pernah sakit gigi sekalipun Keren loh Cangkembu Ada Serah jalan Cangkembu Bosok Tapi Saya tidak Pernah Sakit gigi Kenapa? Karena saya mengamalkan Perintah Rasulullah Untuk rajin-rajin Menggosok gigi Menggosok gigi Maka kawan-kawan Kalau mau siwakan Setelah imsak itu Usahakan Kalau bisa Sebelum sholat subuh Sudah gosok gigi Supaya kemudian Ketika kita sholat subuh Menurut kita sudah nyaman Ingat Malaikat itu Paling suka dengan mewangian Maka malaikat tidak akan pernah Mendampingi Ngancani Orang yang sholat Tapi mulutnya Bau bawang Mulutnya bau Malaikat itu sukanya Yang wangi-wangi Setan itu sukanya Yang bau-bau Makanya kalau kamu Pengen didekati oleh Malaikat Gampang Caranya bagaimana? Caranya Pergunakan ayam wangi-wangi Salah satu caranya Bagaimana Menjaga Kebersihan mulut Bagaimana cara Menjaga kebersihan mulut? Salah satunya Dengan menggunakan Siwak Kalau tidak ada siwak Ya tentunya Gosok gigi Supaya mulutnya ini Bersih Mas Indra Mehong Laskar Jogja Gosok gigi Orang awal Labah Sangke memang Bu GGI Ya Ini Mas Indra Mehong Yang nonton di Facebook Ya Pertanyaan-pertanyaan Dijawab nanti Di akhir ya Di pertangan pengajian Maka usahakan Menggunakan siwak Karena ini ada 24 Keutamaan Baik di dalam agama Maupun untuk Kesehatan badan Dengan menggunakan siwak ini Bagaimana Kalau kita gosok gigi Di siang hari Di bulan puasa Hukumnya makroh Tapi bisa batal puasanya Kalau Sikat giginya Ditelen Lanjut Ya Ali Wahai Ali Alaika Bissolati Fi Awkotihah Fa'innaha Raksukulli Fadilatin Wasanamukulli Ibadatin Ya Ali Wahai Ali Alaika Netepono Siro Bissolati Kelawan Nelakoni Solat Fi Awkotihah Yang dalam Biro-biro Waktuni Solat Fa'innaha Raksukulli Surat Fi Awkotihah Iku Raksun Dadi Pokok E Kulli Fadilatin Sekabian Keutamaan Wasanamulan Dadi Pokok Eku Li Ibadat In Sekabian Ibadah Ini Perintah Untuk Melaksanakan Solat Lima Waktu Tepat Pada Waktunya Syukur Syukur Lagi Fi Awkotihah Tapi Kalau disini Dikatakan Fi Awkotihah Pada Waktunya Artinya Jangan Belenter Maka Saya sering Mengatakan Apa Allah Dalam Adikus Pernah Mengatakan Aku Itu Sesuai Dengan Prasangka Hambaku Kalau Hambaku Mendekat Aku Mendekat Hambaku Menjauh Aku Menjauh Nah Ini Kondisi Seperti Ini Ekonomi Tidak Karu-karuan Banyak Yang ODP Orang Dua Pendapatan Banyak Yang PDP Pendapatan Depending Dan lain Sebagainya Supaya Rizki Kita Lancar Seperti Cat Lancar Ini Caranya Bagaimana Menjaga Solat Menjaga Solat Rasulullah Mengatakan Jadi Kalau Semuanya Kita Pengen Dilancarkan Rizkinya Pengen Dilancarkan Ya Caranya Gampang Menjaga Solatnya Solatlah Tepat Pada Waktunya Jangan Ditunda Tunda Saya Dulu Begini Zaman Kayak-kayaknya Arab Saudi Arab Saudi Itu kan Terkenal Kayak Negara Jadi Negara Di Dunia Itu kan Tipenya Macem-macem Ada Negara Suge Contohnya Arab Saudi Negara Melarat Tapi Rakyat Suge Singapura Indonesia Paling Lucu Negara Suge Tapi Rakyat Melarat Ini Persoalannya Dimana Kenapa Rizki Kita Tidak Lancar Karena Barangkali Yang Perlu Kita Evaluasi Adalah Sholat Wih Bocah-bocah Di Instagram Di Facebook Kok Dengarnya Ini Instagram Facebook 2300 Facebook 2377 Instagram 2356 Podoh Dengarnya Berkaya Toko Lancar Yang Berkaya Aku Toko Lancar Jadi Saya Ulangi Arab Saudi Itu Negaranya Kaya Ideal Rakyatnya Makmur Singapura Rakyatnya Lucu Negaranya Miskin Tapi Rakyatnya Sugih Kenapa Kemudian Kita Di Indonesia Negaranya Kaya Tapi Rakyatnya Belum Bisa Kaya Rezekinya Belum Bisa Lancar Karena Barangkali Kita Belum Bisa Menjaga Sholat Menjaga Karena Rasulullah mengatakan kepada Kenapa kita harus sholat pada waktunya Karena menjaga sholat pada waktunya Itu adalah merupakan pokok Dari semua keutamaan Maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaan Please jagalah Sholatmu Kamu ingin Kemudian doa kamu diijabah tepat pada waktunya Keinginan kamu bisa diijabah Secara lancar oleh Allah SWT Caranya gampang Tepat waktu di dalam sholat Jangan ditunda-tunda Apa ini musimnya kok ini Covid-19 yang kita belum tahu Berakhirnya kapan Datangnya Selesainya Corona ini kita belum tahu Obatmu tidak menunggu matimu Ajalmu tidak menunggu tobatmu Ya mis Sholat ini juga bareng-bareng Lawakmu keseleng kerungadani Mempisah adan maghrib bulan posong So, kenapa ramah melakkerung adan maghrib Allahu akbar, Allahu akbar Yes Tapi kalau di luar bulan ramadhan Allahu akbar, Allahu akbar Adan menah Rezikimu kan lancar Oke ya Lanjut Pokoknya wong sing joga sholati Insya Allah Dia mendapatkan keutamaan-keutamaan Karena orang yang menjaga sholat Pada waktunya adalah merupakan Pokok dari semua keutamaan Pokok dari semua ibadah Ya di Sesuai dengan akhiratku Yang paling disik tako ini adalah Babakan sholati Oke disambi Ayo-ayo ngaji Disambi ngopi Guus Orang-orang sih gak pakai kopi Pokoknya ngetri kopi Oke Facebook harus ngebut Facebook gak mau kalah Sama Instagram 3000 Facebook Oke lanjut Bismillahirrahmanirrahim Ya Ali Taman Najibiril Ayyakuna mimbani adama Lisabihi sholin Asolawatil khomsi ma'al imam Wamujalasadil ulama Wa ayyadadil marid Watasyi'il janazah Wasakil ma' Wasulhi bainat isna'in Wa ikramil jari Wal yatim Fahris ala zalib Ya Ali Doh Ali Taman Naj Ngarep-ngarep Sopad Jibril Lu Malaika Jibril Ayyakuna Eying ta'ono mimbani Adam Saking menungso Lisab in Kedue pitung Kisolin Perkoro Ada tujuh Yang Malaika Jibril Itu ngarep-ngarep Yang pertama Asolawatil khomsi Ngelakoni sholat limang waktu Tolong jangan ditinggal Wang gilem poso Tapi raggilem sholat Podok karo wang wudho Nganggu baju Tapi orang nganggu katok Jiji'i Kundal gandul Tutul bitik Jadi kalau Wang ngakuni islam Orang gilem sholat Wih podok karo wang wudho Tapi kok gilem poso Wang wudho Nganggu baju Tapi orang nganggu katok Asolawatil khomsi Ma'al imam Yang bareng Bareng karo imam Oh Bagaimana gue Sekarang gak bisa sholat di masjid Gak bisa Bersama imam Ya kamu sebagai laki-laki Jadi imam Makanya Ini ketika kita disarankan Untuk ibadah di rumah Ini tantangan Bagi para suami Kok bisa ngimami Bojomu apa orang Sholat seprono seprini Kok belas Raya yang ngimami Ayo ngimami Wih Panglima Laskar Jogja Ngimami Mbak Lusi Ngimami Lakulah apalai Menggulukaru ina Bahur Maghrib Rokat pertama Kul Rokat kedua Ina Ngisak Rokat pertama Kul Rokat kedua Ina Laki-laki jadi imam Orang kuduning mejid Saya ini mejidnya tutup Merga corona Ngimami ini ngomah Laki-laki itu imam Perempuan itu makmum Ingat Makmum yang baik Adalah yang manut dengan imam Dan imam yang baik Adalah yang diikuti oleh banyak makmum Makanya suami Semakin banyak istri Semakin baik Matamu Bunda rakarungut lagi Oh tutup Aman Halo bunda Ya gitu ya Imam Jadi yang pertama Yang paling dianggungan oleh Jibril As-salawat ul-khomsi ma'al imam Sholat Lima waktu Bersama imam Artinya berjamaah Makanya kalau gak bisa jamaah di mejid Karena kondisi seperti ini Berjamaah dengan anak dan istrinya Ngomong Ngimami Wang Lanang Ngimami Maghrib Rokat pertama kun Rokat kedua Ina Jadi ngisak Terawih Kul Inak Kul Inak Kul Inak Sampai malekatnya Mumat Saya mau tanya coba Kalian dulu pas nikah sama istrimu Itu mas kawinya apa Saperangkat alat sholat Yang beserta Al-Quran Masjid dan imamnya Bangkrut Nanti di akhir pengajian Saya ngasih chat Untuk Dua mejid Satu mejid Lima Lima apa jenis Lima pil Lima pil Ayo Kau daftar DM Apa hasil mejid Kudu di chat Membutuhkan banget Nanti silahkan DM Kita kasih chat Kuih kayak aku duit Yang pertama As-salawat Til khomsi ma'al imam Sholawat Eh kok sholawat Sholat lima waktu bersama imam Artinya apa Berjamaah Kemudian yang kedua Yang diangen-angen Yang diharapkan oleh Jibril Itu apa Wa muja'ala satil ulama Wa muja'ala satil Langumpulah sirom Al-ulama'a Dekal Kalian porok ulama Wilunggu karo porok ulama'a Milojo nyepeleke ulama'a Jangan kamu menyepelekan ulama'a Saya katakan begini ya Aku mau mulang santriku Tadi pagi aku bilang begini Iki pomongamu kelingan tak kandani awak Banyak orang Yang sebenarnya ketika dia di pondok Itu cerdas, pinter, alim Tetapi keluar dari pondok Itu tidak jadi apa-apa Ilmunya tidak bermanfaat Kenapa demikian? Karena biasanya orang seperti itu Tidak mempunyai rasa Ta'yiman wa'ikroman terhadap Kiai dan ulama'a Tidak punya rasa hormat kepada para guru Makanya walaupun ilmunya banyak Tidak ada manfaatnya Maka di pondok itu saya punya teori tiga Dengerin ya tiga ya Ini teman-teman yang ngaji melalui Instagram Dengan abah malam hari ini Kalian dengerin ya Kalian dengerin Kalian dengerin Di pondok itu teorinya Ya teorinya 50 tambah 50 sama dengan 100 Yang kedua 50 tambah 50 sama dengan 150 50 tambah 50 sama dengan 50 Wih cak pondok ini Awak-awak mesti ngaji melalui abah Melalui online dengan siapapun lah Dengan siapapun Kalian ingat-ingat Teorinya begini 50 tambah 50 sama dengan 100 Ini siapa? Santri ning pondok pinter Begitu metu songko pondok ilmunya manfaat Bocahwi dadi uang Ini biasanya siapa? Bocah pinter turmanut karo guru Tak diman wa ikhroman kepada para guru Maka orang-orang seperti ini Neng pondok ya apik Matu dadi uang apik Dadi uang gede 50 tambah 50 sama dengan 100 Iki ideal Kemudian yang kedua 50 tambah 50 Sama dengan 50 Neng pondok bocah po winter Tapi begitu keluar dari pondok Setelah ngaji Dia tidak jadi apa-apa Yopo kok terus malang Orang-orang hopo-hopo belas Ini siapa? Bocah sakjanjani pinter Tapi orang manut karo guru Milo senajanto pinter Ilmunya manfaat Lah yang luar biasa itu yang ketiga 50 tambah 50 Sama dengan 150 Itu siapa? Neng pondok sakjanjani Pinter-pinter banget Bahkan cenderung bodoh Tapi begitu keluar dari pondok Jadi orang hebat Ini siapa? Ini biasanya adalah Orang-orang yang dipondok Walaupun dia tidak pinter Tetapi Mohon maaf Dia punya hormat dengan guru Yang luar biasa itu Hormat Yo ngalim Yo pinter Tapi karo guru manut Contohnya siapa? Mbak Hasim As'ari Ketika mondok Di pondoknya Sayahunal Sayahunal Habib Ahmad Khalil Bangkalan Mbak Hasim As'ari Ini santrinya Mbak Khalil Bangkalan Anda tahu Satu saat Mbak Khalil itu Duduk termenung Beliau Andilau Antara dilema dan galau Kalau bahasanya anak sekarang Gegana Gelisah galau merana Kenapa beliau susah Karena cincin kawin Yang diberikan Bunyai Ahmad Khalil Itu jatuh Kedalam WC Kemudian Mbak Hasim Bertanya kepada Mbak Ahmad Khalil Kiai Saya lihat dari kejauhan Kok Anda susah Apa yang membuat Anda susah Dijawal sama Mbak Ahmad Khalil Saya susah Karena cincin kawin Saya jatuh Kedalam WC Apa yang dilakukan Mbak Hasim As'ari Ketika muda Mbak Hasim As'ari Tanpa sepengetahuan Mbak Ahmad Khalil Nguras WC Kemudian mencari Cincinnya Mbak Ahmad Khalil Dan subhanallah Dicari sampai ketemu Walaupun badannya Mbak Hasim ini Penuh dengan kotoran Begitu ketemu Cincinnya ini Diberikan kepada Mbak Ahmad Khalil Mbak Yai Ini cincinnya Sudah saya ketemukan Monggo Diatur Ketika Mbak Hasim Melakukan ini Hasim As'ari muda Ketika melakukan ini Mbak Ahmad Khalil Mengatakan apa Saya ridho Dengan apa yang Kamu lakukan Saya ikhlas Dengan apa yang Kamu lakukan Bahkan saya takjub Dengan apa yang Kamu lakukan Gara-gara Keikhlasan Mbak Hasim As'ari ini Anda tahu Mbak waktu itu Mbak Ahmad Khalil Mengatakan Saya doakan Kamu jadi orang besar Dan Anda tahu Apa yang terjadi hari ini Mbak Hasim As'ari Akhirnya Menjadi pendiri Ormas terbesar Tidak hanya Di Indonesia Di seluruh dunia Jam'iyah Nahdlatul ulama Yang hari ini Sangat hormat Dengan gurunya Yang namanya Mbak Soleh Darat As-Samarongi Gara-gara Hormatnya Mbak Hasim As'ari Dengan Mbak Muhammad Darus Atau Ahmad Dalan Kedua orang ini Jadi orang top Semua Mbak Hasim Mendirikan Mbak Ahmad Dalan Mbak Ahmad Dalan Mendirikan Mohamadiyah Siapa lagi Orang yang manut Dengan guru Dan dia jadi orang besar Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini Raden Ajeng Kartini Itu juga Ngaji kepada Mbak Mbak Soleh Darat As-Samarongi Beliau Ngaji di sana Sehingga kemudian Bisa nulis Habis gelap Terbitlah terang Itu kenapa Karena beliau Manut dengan Mbak Soleh Darat As-Samarongi Kalian tahu Siapa nama asli Raden Ajeng Kartini Nama aslinya Adalah Harum Buktinya apa Putri Indonesia Harum namanya Stres Bila Manutnya karu ulama Bukti makannya Saya begini ya Saya selalu mengatakan Kalau kamu seneng Dengan saya Tolong Jangan banding-bandingkan Gusmu ini Abahmu ini Dengan siapapun Kamu jangan Membenci Ustadz ulama Habib manapun Kalau ada orang Membenci Gus Miftah Membuli Gus Miftah Mengolok-ngolok Menjelek-jelekkan Gus Miftah Sudah kamu biarkan saja Didoakan saja Saya itu Tidak perlu Dijelek-jelekkan Memang saya jelek Itu ya Itu Makanya sahabat lancar Sahabat online Gus Miftah Semuanya follower Kalau ada orang Menjelek-jelekkan saya Tidak usah kamu bales Tidak usah kamu bales Saya memang tidak pantas Jadi guru Lalu koncong ngaji Koncong ngobrol Gini aja lah ya Tapi kalau kemudian Ada orang menjelek-jelekkan Kamu doakan saja Guruku LHP Daripada gurumu Miftah Kamu jawab saja Benar Gurumu LHP Daripada guruku Yang jenisnya Miftah Soakan Los Rarewel Sok Sante Jadi gitu ya Yang dingin Sama Malaika Jibril Yang pertama Sholat lima waktu Bersama imam Berjamaah Wih Mbak-mbak Golo Bujo Lanang Sing Isong imamnya awakmu Carilah Laki-laki Yang rajin Sholat di Mejid Itu pasti Pantes jadi imammu Kenapa Sholatnya saja dijaga Apalagi hatimu Iya Codok Codok Ya gitu ya Instagram Facebook Rumah Nomor Leru Duduk sama ulama Memandang wajah ulama Maka dikatakan Anadri Wajil Alim Bawa ibadah Memandang wajah ulama Itu adalah Ibadah Oh keren Ini ngaji Aku rasa Sama ulama Saya kira Bener tahu Nama hasil Nama hasil Nama hasilnya Nama hasilnya Harum Lagunya Pelukis Pelangi Pelangi Ciptaan Tuhan Aku ngerti Yang melukis pelangi Jadi Aku ngerti Kalau ada orang sakit Ditilii Makanya kamu jumlah Segera menikah Biar kalau sakit Ada singan cani Jomblo Loro Ngalah Membentangi Suhranos yang mengucapkan Selamat pagi Wah Sauranos yang buka Sakit menurit Mulele Buka Ya dewe Saur ya dewe Belum Belum Sakit Kamu harus paham Allah menciptakan manusia Itu berpasang-pasangan Betul Itu artinya Kalau kamu tidak punya pasangan Jangan-jangan Kamu bukan manusia Jomblo-jomblo Kalau ada orang sakit Pilih Parani Dihibur Jangan ditakut-takuti Ada orang loro Malah didandeni Aku lantulok penyakitmu Kalingan tanggokum Tidak tanggokum Tidak tanggokum Tidak tanggokum Tidak tanggokum Tidak tanggokum Baras minggu Mora-mora Mudar Jadi ini Medeni Medeni Loro dikasih kabar gembira Loro dikasih kabar gembira Muka enteng Mereka Mari 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 Itu loh Apa bedanya Orang Arab Orang ini Orang Arab Tidak tanggokum Tidak tanggokum Jelas Nasihatnya jelas Hari ini kita ngiring Besok gantian kita yang diiring Hari ini kita memandikan Besok kita yang dimandikan Hari ini kita menguburkan Besok gantian kita yang dikuburkan Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo Itu bukan sebuah kesalahan Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo Itu mengenaskan Kemudian Yang kelima Tentunya kepada orang yang kehausan Makanya kalau bisa di depan rumah itu dikasih Apa ya Maksudnya jirikan Ini banyak lah Air mineral kayak apa Ditaruh di depan rumah Supaya kemudian depan orang kehausan Langsung minum Sedekah yang paling utama itu adalah air Air Mela itu ya ngelak Ngindirin Jelak wedang Sang adem Wah Rapa ngerteknya Siste ini Jadi Apalagi bulan puasa seperti ini Banyak minum Kasih minum di depan rumah Waktunya maghrib Jadi ada orang Ada orang lewat Pas buka puasa Langsung minum Kemudian yang keenam Jadi kalau ada orang Kemudian padu Berdebat Kisroh Itu lebih baik Kemudian Didamaikan Kemudian yang keempat Yang ketujuh Memuliakan tetangga dan anak yatim Jadi tujuh ya Yang pertama Menjaga sholat dengan imam Kemudian yang kedua Duduk dengan ulama Yang ketiga Mengunjenguk orang sakit Yang keempat Mengiring jenazah ke kuburan Yang keempat Memberikan minum Yang keenam Mendamaikan dua orang yang bertikai Yang ketujuh Memuliakan tetangga dan anak yatim Maka dikatakan Barang siapa Yang beriman kepada Allah dan akhir Maka muliakanlah Tamumu Fal yukrim Jarau Muliakanlah tetanggamu Dan anak yatim Oke Sudah jam sembilan Kita masuk ke pertanyaan Pertanyaan Ayo Takon 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 Oke Dari Wah Jenangnya ngeri banget Anak menteri Dua sembilan Cocote Cocote Langgawi jenang iki Kau ampuh Anak menteri Menteri apa Bapak muli Jadi kan menteri Negara urusan khusus Disingkat Menrakus Apa hukumnya Sholat di rumah Jika ada wabah Boleh Bahkan sekarang harus Karena kalau di Mejit Justru akan timbul masalah Akan menurunkan penyakit Penyakit Eka Nur Ngaini Widiawati Dari Facebook Gus mau tanya Kalau suami gak paham Tentang talak Tapi suami nyuruh istri Cari cowok lain Yang bisa membahagiakan Ucapan berulang kali Apa itu jatuh talak Belum Belum Jadi talak itu Guyon sah Maka jangan gampang Pegatan Jangan gampang Ngomong talak Rungok no kupingmu Oh Kekilan di buco Galak Ya rasa mau pegat Aku sering dicuruh hati Gus Bojokulo galak Peripun Yus Piro-piro Bojomu galak Kekilan bojo Kekilan jomblo Kekilan Sake Mbak Dunggak Muka Sengit Gus Bojokulo galak Yus Tak dunggak Aku rasa seneng Bojokalak Tak dunggak Muka-muka Bojomu Setruk Ayo Ya ampun Ngotun Gus Masuk bojokulo Dunggak Setruk Saya pilih Bojokalak 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 Jadi gak Jangan Gampang Ngomong Pegatan Sesuatu Perbuatan Yang dibenci oleh Allah Tapi halal Itu adalah Talak Itu saja Halal Tapi dibenci oleh Allah Maka jangan Biasakan Kalau ada masalah Dirembuk Bareng-bareng Kamu santai Saja Kalau punya Istri galak Kalau Kamu punya Istri galak Itu ciri-ciri Kamu akan Dengan menjadi Walinya Allah Karena walinya Allah Itu rata-rata Bojokalak Maka Kalau bojokalak Itu dua Kemungkinan Yang pertama Kamu akan Dengan menjadi Walinya Mungkinan kedua Min alamat Tile setruk Parangkali Kue mesetruk Bojokalak Ante boy Bro Ini api Pertanyaan Dari Faisal boy Gue sedekai ilmu Apakah harus jadi guru Tidak Enggak harus jadi guru Enggak harus jadi guru Mangkana Lau ilmun Sing duwe ilmu Falyata Sodak Bi ilmihi Sedekahlah Dengan ilmu Lalu mulang Lalu minimal Ngani Uang Nasihati Balihu Ani Walau Ayah Sampai Kana Dari Kuali Cuma Satu Ayah Yang punya Harta Falyata Sodak Bi Malih Yang punya Harta Sodak Dengan Hartanya Contoh Tukocat Lancan Malam Hari Ini Sodak Pulsa Karu Abu Bensok Wotan Lancar Ngaji Sudah Sodak Kocat Mereka Dari Bondo Yang punya tenaga Falyata Sodak Bi Kuat Sedekahlah Dengan tenaganya Yang punya Kekuatan Sodak Dengan tenaganya Jadi Yang punya Ilmu Mulang Mulang Aku Dari Guru Yang punya Bondo Nyumbang Yang punya Tenaga Rewang Jadi Nomor Papat Orang Mulang Orang Nyumbang Orang Rewang Cerewet Nah Aku Ngajin Ini Nggak Sponsor Cerewet Orang Nyumbang Cerewet Mbak Aku Menuh Nyumbang Ini Cerewet Baik Itu Wet 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 Antikoh Ismah Cara Ngomong Orang Tua Supaya Mau Salat Gimana Ya Bahasa Mungkin Ngomong Ngomong Anak Matur Bahasa Ngomong Bahasa Ngomong Bahasa Ngomong Matur Jangan Membuat Orang Tua Marah Jangan Kemudian Kamu Ngu 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 Tua Tidak Boleh Tidak 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 Bapak Ibu Ngerokok Rasa Bapak Tua Muda Lopor Gilem Sona Kemah Dati Anak Mu Jadi Bapak Ibuku Moga Gilem Dang Sholat Al-Fatihah Di Fatihah Gilem Sholat Gampang Tambah Yassin Saktah Lili Mudar Mudar Di Matur Singap Ya Gus Aku Mora Jumatan Serah Popo Kondisi Tidak Dikatakan Munafik Karena Adanya Udur Kalau Tidak Udur Kamu Meninggalkan Jumatan Itu Munafik Tapi Kalau Ada Udur Maafi Muskilah Tidak Ada Masalah Gus Salam Dari Asidikia 06 Serpong Walaikumsalam Gus Apa Doanya Biar Puasanya Berkah Biar Puasanya Berkah Itu Dijaga Kesempurnaan Puasanya Atau Dari hal Yang membatalkan Puasa Maupun Dari hal Yang mengurangi Pahala Puasa Yang Kalau Menjaga Diri Dari hal Yang membatalkan Puasa Itu Jauh Lebih Mudah Daripada Yang Mengurangi Pahala Atau Membatalkan Pahala Puasa Ngerasani Aduh Aduh Ngerumpi Ngomong Singora Oran Drama Korea Kemudian Kebawa Perasaan Melakukan Nonton Bokak Nonton Miabir Nonton Ozawa Malentek Pahalamu Ignusriani Ciri orang itu Jodoh kita Apagus Gala Jodoh Segera Dilamar Aku Dan kau Sama Dengan KUA Kalau Ada Orang Suka Sama Kamu Kamu Katakan Mas Kalau Kamu Suka Dengan Saya Lakukan Satu Diantara Dua Apa Itu Halalkan Atau Tinggalkan Keren Malah Nangis Codot Codot Ini Dari Prihandari Mani Oh Nani Sorry Prihandari Nani Suami Jadi Imam Tapi Belum Lancar Bagaimana Caranya Tapi Belum Lancar Baca Quran Dan Baca Ayat Ayat Suka Selaki Pih Gus Hukum Gak Apa Latihan Sambil Pelan Pelan Kalau Belajar Karena Bagaimanapun Juga Perempuan Tidak Bisa Jadi Imam Walaupun Bacaan Suamimu Belum Bisa Lancar Seperti Itu Lancar Tetap Imam Adalah Suamimu Sebagai Perempuan Kamu Adalah Makmum Wadok Oraiso Ngimami Uang Lanang Wih Rungok No Wih Parnua Gus Posuan Nonton Film TikTok Boca Saya Batal Orang Posone Wih Kok TikTok Orang Batal Tapi TikTok Batal Ika Rata Judita Gus Apa Artisnya Karena Kumbian Nonton Fitri Marlia Pro Pancate Luncur Apa Enggak Gus Orang Cerewet Baik Aduh Alhamdulillah Ini Dua Facebook Sama Isra Kaman Berdujur Ibu Ini Lanjut Dari Ilis Ceper Gus Mau nanya Kalau Ini Bukan Bojo Galak Tapi Wong Tua Galak Pribun Gus Ben Kuat Anak Kis Yang penting Rungok Kis 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 Kamu Kamu Berbuat Baik 24 Jam Seumur Hidupmu Kepada Orang Tuamu Itu Belum Bisa Membalas Kebaikan Orang Tuamu Wabil khusus Ibumu Ketika Melahirkan Mu Abot Bro Abot Jadi gitu ya Tolong Jaga hubungan Kalian Dengan Orang Tua Saya Itu Merasa Kalau Kemudian Hari Ini Menganggap Gus Mif Itu Sukses Saya Sering Ditanya Rahasianya Apa Mergo Aku Cedak Kero Wang Tuamu Aku Langgih Masalah Apa Aku Telfon Wang Tuamu Rawang Lio Aku Jolok Dunggu Wang Tuamu Malaikat Yang Diutus Setelah Langsung Kepada Kita Itu Adalah Ibu Maka Perbanyak Dengan Apa Namanya Minta Doa Orang Tuamu Kadang Kadang Kamu Itu Lucu Kesana Kemari Nyari Ridonya Kiai Soan Kiai Bagus Tapi Jangan Melupakan Ridonya Orang Tuamu Mbak Mu Rungok Naku Peng Mu Telepon Bu Aku 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 Makanya Jakarta Malah Kira Gara Gara Matur Kara Mbak Nibu Kula Jakarta Dungaki Jakarta Rono 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 Kira Tenan Rono 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 Gara 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 Ngomong Rono 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 Ayo Gus Ahli Surga Gus Seandainya Anak Laki Lakin Jadi Imam Bukan Bapak Boleh Apa Enggak Boleh Yang Penting Lanang Kalau Banci Bipun Banci Lanang Aku Kek Jama Banci Lanang Ngimami Oleh Oleh Bencong Bencong Solat Solatnya Nganggu Sarung Lanang Rukuan Aku Kek Kek Banci Sici Toba Bulan Ramadhan Sebenang Abah Saya Toba Alhamdulillah Insyaallah Selama Bulan Ramadhan Saya Pakai Jilbab Matamu Lanang Jilbab Rauleh Jadi begini Gus katanya orang mendidik ruh lebih mulia daripada orangtuamu betul bukan begitu bahasanya jadi orangtua itu yang melahirkan anak dari alam-alam apa jenis Dari alam janin menuju alam dunia dan guru itu karena ilmunya mengangkat anak muridnya dari alam dunia ke alam langit Jadi orangtua dan guru tetap saja dalam kondisi sebagai seorang anak lebih mulia orangtua Tapi kamu juga tidak boleh meremehkan guru Makanya kalau lebaran silaturahmi kita sungkeman yang pertama adalah orangtua kemudian lanjut kepada guru-guru kita Dari Dari Hulaimi Azari Ini bucah dulu apa ini Bcc itu benar Wah lagi santri Tanya bapak gimana sikap kita ke orangtua Kalau kita mau nikah sedangkan orangtua tidak setuju dengan calon kita Dan kalau kita ngotot apakah itu masuk dalam kategori durakabah Mesti orangtua murah setuju lem Jadi komunikasikan dengan cara yang baik Jangan sampai kemudian gara-gara kita menikah kita mendapatkan murah dari orangtua Dari murah orangtua Dikomunikasikan Saya yakin kalau komunikasinya ini baik Diberikan pengertian yang baik Orangtua pasti akan manut dengan karpet anak Toh yang akan menjalankan keluarga itu bukan orangtua tapi anak Gus iklannya saya Daripada aku cewek rawainnya iklan Bukwe melu iklan begini Nunggu aku pukul sabah Gus minta tolong promosikan fanpage madrasah saya setiap malam nonton bareng Pengajian Gus minta Namanya madrasah Bustanu Ulum Wah WSW madrasah Bustanu Ulum Oke Ayo katanya poti yang punya toko chat mau masuk Mana belum ada yang masuk disini Sudah masuk belum Dia minta atau tanya saja nanti tak tek Saya Gus nanti tak tek Oke ya Pertanyaan selanjutnya Definisi ridho Ridho orangtua kepada anak itu berarti orangtua mengikhlaskan apa Mengikhlaskan apa yang dilakukan anak oleh orangtua Uangtua los Jadi ridho ini gampang ini bahasanya hanya Ridho itu artinya los rarewel Gampang itu Ridho itu los rarewel Ervin Ervian toh adios amigos merongos Nah kita akan nopo pin Ini mau melu-melu nyepon sori kaya Ini punya toko chat lancar ID nih Mbak kaya melu-melu nyepon sori kaya toko chat lancar pin Adios amigos merongos Masa ngopo kek ini Oke nanti ada yang Malam Halo Pak Oti Alhamdulillah Pak Oti Ini selain di Instagram kita juga live di Facebook Sehat Pak Oti Pak Oti kenalan Kenalan Ini sehingga toko chat lancar Kenalan Ini buka-buka pengen toko chat Gini Pak Oti Siap Saya Oti Diano Saya direkturnya dari lancar group Oh WC nyebut sori abad Jurnya Pak Oti Biasanya kita tahun-tahun sebelumnya kita ngaji langsung ya Pak Oti Iya Iya Gus Tahun lalu kita ada di GCM ya Gus GCM Tapi ini karena ada wabah corona jadi online ya Gus Tahun depan kalau nggak ada corona insya Allah ngaji langsung lagi ya Pak Oti ya Siap Ini ada program apa Pak Oti ini dari toko chat lancar ini tahun ini Gus sebelumnya saya mau menyampaikan sebentar ya Gus Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati Saya mewakili seluruh keluarga besar lancar group Mohon maaf lahirkan batin Mengucapkan marhaban ya Ramadan Mohon maaf lahirkan batin Selamat menunaikan ibadah puasa khususnya bagi saudara-saudara sahabat lancar yang beragama muslim Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kelancaran Dan puasa tahun ini membawa keberkahan buat kita semua Amin Selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Amin Dan secara khusus kurs Keluarga lancar group dan keluarga propan mendoakan Bunda Supaya Bunda segera 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 Amin amin Terima kasih Pak Oti Amin amin Itu konco-konco online doain Bunda ya sama seperti Pak Oti itu Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang susah-susahnya buat Gus Mista Yang sudah mau memberikan tausnya online pada malam hari ini Khususnya buat para sahabat lancar dan teman-teman dari propan Saya juga mau mengucapkan terima kasih secara langsung Gus Buat owner dari PT Propan Raya Pak Chris Adhidharma Yang sudah memberikan support yang sangat baik sampai malam hari ini Beliau juga ikut live Gus malam ini Menyakinkan kita semua malam hari ini Halo Pak Pak siapa namanya? Pak siapa namanya? Pak Chris Adhidharma Pak Chris Adhidharma Halo Pak Chris Saya mengucapkan terima kasih buat semua tim propan yang sudah sangat semangat dan atusias Gus Buat menyiapkan semua acara pada malam hari ini Semoga semua jadi berkah ya Gus Amin Dari kita semuanya Amin Gus Ini ada program apa Pak Oti dari Tukut Tanjari Pak Oti? Semua program sudah kita Sudah kita Program yang diberikan dari propan Sudah kita kasih Gus di Instagramnya Tokocerlancar underscore ide Jadi mungkin Di Instagram ini Semua Yang menonton bisa Lihat Disitu banyak promo Yang sudah diberikan Mudah-mudahan jadi berkah buat semuanya ya Gus Amin Wih kocok-kocok Kocok-kocok itu Jumpa dilihat di Tokocerlancar Banyak program Soporowik kebuman Ada yang lain Pengen disampaikan Pak Oti Sebelum saya lanjutkan Ya Gus Kemarin saya Lihat Saya selalu Ikut Setiap malam Tausia online-nya Gus Miftah Alhamdulillah Kemarin Kalau tidak salah Gus baru Lagi menyerukan Kiai Kampung ya Gus Ya saya pengen Cari donasi Untuk Kiai Kampung Ya Tadi dari PT Peropan Raya Dan Tokocerlancar Sudah menyediakan 10 pil Cet Gus Siap Mungkin bisa bermanfaat Nanti Gus Miftah Yang bisa mengaturkan semua Supaya bisa bermanfaat Buat mesin-mesin Yang membutuhkan Gus Siap Ya Dan tentunya Banyak promo Buat mesin-mesin Yang mau ngecar Peropan sudah Sudah memberikan Harga khusus Untuk menyambut Bulan suci ini Gus Oke nanti akan ada Dua orang Yang saya pilih Dari pertanyaan-pertanyaan Itu yang akan Mendapatkan Paket 10 pil Nanti 55 Per orang Oke nanti saya Sampaikan Pak Adi Ya Siap Gus Ya terima kasih Pak Adi ya Terima kasih ya Gus Gematenun Masih 3 kali ya Gus Siap 3 kali lagi Pak Adi Terima kasih Tukocerlancar Dan Peropan Terima kasih Gus Gila Oke lanjut Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan Oke lanjut Yes Tanya-tanya Aku mau catnya Ervin Matamu ini nyumbang Kalau malah mau catnya Malah mau catnya Gus Apa jatuh talak suami Sudah diucapkan Bersihkan aja Anak 2 Satu Diucapkan Aku gak paham pertanyaanmu Masih lebih gampang aja Pertanyaannya Memetakkuertakonmu Ya Pertanyaan lain Dari Lili Seper Gus kalau tak ada urusan Di masjid Tapi bacaan kurangnya Kurang lancar Gimana Gus Belajar dulu Malu kalau kita Didengarkan orang banyak Tetapi Bacaan kita jelek Tajwitnya jelek Jangan sampai ya Jangan sampai Bahaya Ngeri saya Kalau mendengarkan orang Mau cok kurang Sepeker Tajwitnya elek Saya mendengarkan ngeri Benahi dulu Tajwitnya Benarkan dulu Tajwitnya Insyaallah Apa namanya Baru pakai Sepeker Jangan jelek Tajwitnya Di sepeker Waduh Bayar Salah semua itu Dari Radia Zahran Gus kalau lihat Cewek ditok Batal gak Gak batal Tapi bisa membatalkan Pahala puasa Minimal mengurangi Pahala puasa Tria Okta Gosien Bobok Siang Terus mimpi Dewasa Ngoteniku Pripun hukum Gak masalah Walaupun sampai keluar Buasa Gak ada urusan Yang batal itu Kalau kamu belum puas Mau tambah Dewi Ini batal Jadi kalau kamu Mimpi basah Mimpi dewasa Siang-siang hari Gak ada masalah Boleh Langsung mandi Tapi jangan Tambah Dewi Malah Tambah Dewi Orang puasa Tambah Dewi Ini Ngeek banget Gus HP ini Suaranya Cilik Masa suaranya Cilik Gedeni Api Bagaimana Bagaimana Solat Biar khusuk Salah satu Trik Untuk Solat khusuk Tips Untuk Solat khusuk Adalah Ketika Seseorang Itu Nyaman Mendengarkan Adan Maka Dipastikan Dia akan Khusuk Dalam Solatnya Tapi Kalau Dia Mendengar Adan Susah Maka Dia Tidak Kan Khusuk Dalam Solatnya Gitu Kok Banyak Yang Mengeluh Suaranya Kecil Sih Perasaan Normal 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 Bersing Bosok HP Musih Cilik Cilik Kelo Khus Suaranya Beda Kalau Mau Kecil Suaranya Kepaik Instagram Facebook Normal Ya Oh Ini Paling Ini 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 Aduh Benda Terus Aduh Ini Kamar Mandiri Ini 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 Dilembak Ini Ada 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 Ini Kamarnya Apa Ini Kamarnya Apa Ini Mejo Apa Ini Oh Paling Tadi Ini Mikroponya Oke Oke Yang Di Awal Tadi Enak Ghus Biasanya Gitu Enak Di Awal Enak Di Akhir Soan Tene Saik Kalau Di Facebook Facebook Normal Gimana Instagram Sudah Normal Gimana Nger Ghus Menak Khusus Neni Dari Rizal Kurnia Ghus Kalau Solat Terawes Sofnya Dikasih Jarak Satu Meter Apakah Solat Dengah Pandemi Corona Sah Bahkan Harus Supaya Tidak Nular Oke Donita Pertanyaannya Tidak Dijawab Ghus Anistari Ghus Bagaimana Menahan Rasa Sakit Hati Karena Saat Saat Ini Suami Saya Menikah Lagi Tahan Lanjutkan Tahan Jaluk Megat Wong Lanang Itu Berhak Megat Wong Wedo Wong Wedo Kira Dwi Megat Tapi Dwi Mengajukan Jadi Kalau Kamu Tidak Kuat Tidak Kuat Atau Tidak Kuat Ya Sudah Minta Pegatan Saja Gitu Oke Instagram Normal Genti Facebook Ngomong Jilek Bosa Dina Pini Hp Wanya Yopada Doakan Suami Saya Supaya Dibukakan Pindu Hidayah Amin Angsa Sponsor Cat Propan Nanti Dari Pertanyaan Baik yang Facebook Maupun Instagram Akan Saya Pilih Satu Pertanyaan Terbaik Nanti Yang Terpilih Akan Di DM Atau Di Messenger Dan Nanti Akan Dapat Hadiah Untuk Mesjid 5 Pil Cat Untuk Ngecat Mesjid Kampung Kamu Ya Nanti Tenisnya Akan Dikirimkan Oleh Teman-teman Dari Tuku Cat Lancar Jadi Nanti Di Facebook Pilih Satu Di Instagram Satu Nanti Tak Kasih Per Satu Orang Lima Pil Tapi Bukan Untuk Kamu Tapi Untuk Ngecat Mesjid Kampung Kalau Kampung Sudah Dicat Dikasih Mesjid Tetangganya Saling Berbagi Kebaikan Ini Dari Cat Lancar Dan Dari Gus Miktah Ada Apa Di Pertangan Puasa Gus Tanggal 15 Tanggal 15 Ramadan Itu Sehari Sebelum Tanggal 16 Jangan Percaya Dengan Hoa Yang Menyatakan Tanggal 15 Ramadan Akan Terjadi Kiamat Urung Terbukti Gus Orang Yang Terkenal Positif Kopi 19 Apakah Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa Boleh Nanti Diganti Di hari Yang lain Kalau Orang Itu Sakit Bisa Di Atau Bepergian Bisa Diganti Di hari Yang Lain Gitu Ya Boleh Masalah Ini Malam Bersambung Bucin Gimana Kalau Menyikapi Kalau Gagal Terus Bucin Santai Wai Wang Widok Ramung Sici Wang Lanang Ramung Sici Cinta Ditolak Sarkom Sudah Tutup Ada Bang Iyoy Dari Jakarta Halo Bang Iyoy Ustaz Roy Kalau Mau Umrah Jadi Ustaz Roy Lagi Lucu Lagi Gus BCL Berhimpun Lapa Bunga Gus Bintak BCL Matane Matane Oyo Nopo Wai Assalamual Keren Sudah Nikas Sajang Minimal Membangunkan Saur Lumayan Apalagi Ini BCL Rondo Gantan 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 Tau Tau Aril Tau Tau Aril Sepur Dan Arsi Abah kalau buka puasa pakai menan ludah batal enggak kalau ludahnya masih di dalam mulut tapi kalau ludahnya sudah keluar mau diriakannya, batal takon tak dijawab ya sabar takon sama menembahannya orang orang ini pon soria cerewet kalau ODP memang harus dikucilkan bukan dikucilkan tapi dikarantina enggak boleh dikucilkan kalau kemudian tetap kamu ODP atau PDP dia dikarantina yuk kita yang lain berbagi mencarikan makannya, mencarikan sembakonya dan lain sebagainya jangan dikucilkan bahasanya bukan dikucilkan tetapi dikarantina dan yang lain membantu konsumsinya membantu sembakonya sehingga yang suami infak dia ngomong ke istri ini pahalannya kurang orang bujumu kecuali bujumnya tanggamu Gus, apa tanggapan Gus tentang konspirasi di luar kemampuan saya? Gus, kalau mencintai satu dari sekian followers jenengan ya normal cinta kalau pedos sudah normal yuk 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 Gus, apa hukumnya bangunin orang sahur untuk sahur menggunakan alat musik enggak apa-apa tapi yang sopan yang sopan oke ya dibangunkan pakai musik ramah salah sahur, sahur, sahur dulu saya ngapik yang penting dari teguh Gus, bagaimana menyikapi hati yang ambiar 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 saya mau yang ambiar apa-apa lili ya saya lalu bujum apa apa namanya meteng bujum jadi anakmu kokoh Gus, kalau puasa masakin orang non muslim enteng hukumnya serah popoh apalagi kamu sebagai rewangi enggak ada masalah harap takon bingung yuk rasa takon kok instagram gaya kurang berapa menit ini sudah 31 tadi lah mulai pukul berapa masih beberapa menit karena ini kalau terbatas tepat tepat satu menit ayo tapi ini pertanyaan saya ngapi kalau sebelum puasa belum mandi besar gimana Gus segera mandi segera mandi tidak membatalkan puasa tapi jangan sampai kamu dianggap meremehkan agama bagaimana untuk memantapkan hati untuk bisa birul waliden jelas birul waliden itu hukumnya wajib karena kamu bukan siapa-siapa kalau tidak ada orang tuamu Gus bagaimana kamu punya fikor dengan lawa jenis Gus kalau di siang hari bisa membatalkan puasa kalau kamu sampai jatuh sahwat ya selawatan dulu Gus ya gampang Gus bikin suami mau sholat dan gak merokok piye Gus ya doa ikhlas orang istri itu penting bagi seorang suami Gus tip kesehatan di bulan Ramadan supaya puasanya lancar gampang Rasulullah mengatakan sumu tasihu berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat maka jangan khawatir kalau kamu memang tidak ada penyakit tidak positif corona tetap berpuasalah apa buktinya orang berpuasa itu menjadi sehat orang itu kalau masuk ruangan operasi sebelum dia di operasi pasti disuruh puasa dulu minimal 6 jam saya dulu pas tangan saya ini patah saya mau di operasi sebelum operasi jam 4 sore saya sudah mulai puasa dari jam 9 pagi gak boleh makan dan minum itu menunjukkan bahwa orang puasa itu menyehatkan dari Arif Jisatra aku Gus pengen rabimeneh piye cane benbok tua setuju matane matane ini bocok saya dipikir mau rabim ya mas aku aku takok pengakira dijawab terus maaf aja aku takok apa Gus Gus kalau kita zakat di kampung lain yang membutuhkan gimana Gus boleh gak masalah ya tidur adalah ibadah bener para Gus itu hadisnya doif orang mau turaturu turaturu baik Gus di bulan Ramadan tiba-tiba di siang hari keluar seberma tanpa disengaja gak batal puasanya kecuali kamu sengaja batal kalau tidak disengaja tidak batal puasanya bahwa sejati ini urib di dunia apa sejati ini urib di dunia mempondok aku mampir ngombe plus sego kucing aku gorengan peripun hukumnya seolah jamaah tapi pas marah kali suami sah walaupun lagi marah sama suami walaupun ada yang mengatakan salah satu syarat imam itu tidak boleh dibenci tapi kan orang marah belum itu benci jadi kalau kamu lagi marah sama suami itu suamimu ngombe kamu bagus siapa tahu selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi sholatnya apa namanya baikan sama suaminya oke sudah 235 berakhir terima kasih tukang cacat lancar nanti akan ada dua pertanyaan yang akan saya pilih dari instagram satu dari facebook satu yang akan kita kasih giveaway 5 pil cat dari propan dan toko cat lancar nanti teknisnya untuk ngecat mejit kamu untuk ngecat mejit kamu di rumah ya di kampung kamu kalau mejit kamu sudah dicat silakan diberikan kepada mejitnya orang lain nanti akan dihubungi oleh asistennya dan teman-teman teman-teman dari toko cat lancar terima kasih toko cat lancar saya masih ada tiga kali lagi pengajian dengan toko cat lancar doakan terima kasih bergabung kita akhir dengan membaca doa bersama-sama terima kasih terima kasih sahabat lancar sahabat kusmikta toko cat lancar propan dan sebagainya kita ketemu di lain waktu besok malam insyaallah saya akan online dengan krejirat dari Tanjung Priok Mas Ahmad Sahrani sukses ala krejirat Ahmad Sahrani besok malam insyaallah sambil melanjutkan kajian kitab wasiat dulu Mustafa sekali lagi propan toko cat lancar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh